Perasaan saya juga sekuat saya, saya udah diem-diem gitu. Tentu tujuh tahun gimana bang? Bismillah aja insyaallah. Tapi keberatan gak bang? Ikhlas aja ikhlas. Hai selamat pagi pemirsa inilah Inser. Pagi bersama saya Lenatan. Sekarang ini sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Tetap semangat, harus terus semangat ya pemirsa yang sedang menjalankan ibadah kuasa. Nah yang pasti ini berita pertama nih dibuka untuk kabar yang kurang mengenakan, terus juga mengejutkan. Ini datang dari Ustaz Zaki Mirza yang ternyata pemirsa sudah tiga bulan ini melayangkan gugatan cerai terhadap sang istri Sinta Tanjung di pengadilan agama Depok, Jawa Barat. Dan yang lebih mengagetkan lagi ternyata sidangnya sudah dua kali digelar, bahkan yang kemarin ini sudah ketiga. Dan ini semuanya kayak diam-diam gak, tidak terdengar. Memang pernah ya beberapa waktu yang lalu gitu kan, kita juga pernah mendengar ada gunjang-ganji rumor tentang pernikahan mereka. Ustaz katanya berpoligami lah, karena inilah, karena itu. Tapi akhirnya semuanya menjadi baik-baik saja. Tapi ternyata sekarang ini proses sidangnya sudah ketiga, sudah mediasi, sudah. Wah, kayaknya sudah banyak yang dilakukan. Kita juga pengen tahu seperti apa, langsung saja berikut tipikannya untuk Anda. Kabar mengejutkan tiba-tiba saja datang dari Ustaz Zaki Mirza. Bila diam-diam, ia sudah melayangkan gugatan cerai untuk sang istri Sinta Tanjung sejak 28 Maret 2016 di pengadilan agama Depok, Jawa Barat. Bahkan sidang cerainya sudah digelar dua kali, namun hingga tahap mediasi kemarin belum kunjung menemui titik terang. Zaki pun tak menyangka, bila gugatan cerainya yang sengaja ia tutupkan itu bisa bocor hingga menjadi konsumsi publik. Namun saat bertemu dengan sejumlah awak media kemarin, Zaki Mirza masih bungkam seputar masalah yang menerpa rumah tangganya, hingga membuatnya memilih untuk melayangkan gugatan cerai. Kemarin kita datang biasa, gak ada gimana-gimana, ya tergantung tujuannya. Jadi gini, jangan justru proses ini membuat kita saling benci. Itu yang gak baik. Tapi bagaimana proses ini biar masing-masing lebih bisa introspeksi diri untuk kemaslahan semua pihak. Apa yang saya pikir itu adalah urusan pribadi saya, akan saya keep sekuat-kuat. Akan saya jaga itu. Terus saya rasa ini bukan masalah prestasi ya, yang membanggakan enggak. Gimanapun ternyata ada sebuah kesadaran bahwa saya juga manusia biasa, ya usah juga manusia, orang mungkin gimana pun. Ada beberapa hal yang saya lemah, saya gak bisa apa-apa, gitu. Saya harus menghadapi pada titik mau tidak mau, gitu kan. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan Allah akan memberikan saya kekuatan untuk berubah kalau dari saya memang ada yang salah, dan memberikan kekuatan juga buat istri saya, kalau memang dari beliau ada yang salah, gitu. Ya intinya syarat pribadi, ini hal yang sangat-sangat pribadi. Silaturahim kita baik-baik aja. Kita coba tetap, ya komunikasi seperti biasa. Jadi enggak ada masalah yang gimana-gimana. Saya juga enggak tahu, kemarin tiba-tiba pas di sidang teman-teman luar tahun udah hadir, perasaan saya juga sekuat saya, saya udah diem-diem, gitu. Tapi ketika ini sudah menjadi hal yang orang banyak tahu, saya juga tidak akan membohongi diri sendiri, ya. Enggak akan menepis, apalagi sampai komen dan lain sebagainya, gitu enggak. Ya apa adanya akan saya jelaskan. Cuman, mana yang melayak pribadi, teman-teman luar tahun mudah-mudahan bisa memaklumi dan menghargai itu. Sebagai seorang jurudak, Zaki Mirza nampaknya sadar betul jika profesinya banyak menghadapi resiko dan kendala, terlebih ia kerap menjadi panutan oleh masyarakat. Namun, Zaki membantah dengan hadirnya isu yang berkembang luas, bila adanya orang ketiga dalam biduk rumah tangganya dengan sang istri. Dalam hal ini, kita tidak ada orang yang pihak ketiga, ya. Insya Allah enggak ada sama sekali masalah itu. Ini lebih ke pribadi lah secara internal, ya. Enggak ada eksternal, pihak eksternal itu enggak ada. Mau dikonfirmasi ke istri saya, langsung pun silahkan. Ini memang ada hal-hal yang saya dan istri cukup tahu, dan demi kebaikan semua, demi kemaslahan bareng-bareng. Saya pribadi menyatakan bahwa bukan karena unsur itu. Tapi ada hal yang memang tidak bisa saya ungkapkan secara umum. Rupanya badai masalah yang menghantam rumah tangga Zaki Mirza bukanlah perkara baru. Pasalnya Zaki mengakui bila masalah ini sudah ada sejak dua tahun terakhir, mengingat ingin menghindari adanya perceraian. Kala itu baik Zaki dan istri berusaha introveksi diri akan kesalahan masing-masing, namun nyatanya hal itu tak kunjung membuahkan hasil. Berat ya, berat. Ini bukan perkara pertimbangan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan. Ini pertimbangan yang sifatnya memang lebih dari setahun, bahkan hampir dua tahun. Pempertimbangan kanan-kiri, kemaslahatan, saya coba lagi cara yang terbaik. Saya berusaha ngobrol dari hati ke hati yang terbaik. Mungkin saya belum jadi imam yang baik, belum bisa ngebimbing istri anak-anak saya. Saya coba benahin. Ya, mungkin memang apa yang saya hadapi sekarang, Allah lagi kepengen kalau selama ini mungkin saya terlalu gampang mungkin ya, ngomong ke orang lain di mana-mana, jaga keluarga, sakinah mawadah warahmat. Tapi ketika berhadapan dengan hal seperti inilah, saya sangat dituntut untuk tetap menjaga apa yang saya fahami dari sisi keilmuan agama. Jangan sampai nanti justru saling buka air. Itu saya nggak mau. Nggak banget. Dalam hal ini, saya tidak menganggap diri saya benar. Dan saya tidak menganggap pihak lain salah siapapun, termasuk misalnya saya, enggak, enggak, enggak. Ini proses. Proses itu kan ada tabayun, ada mediasi, ya. Saya juga pengen berharap semuanya baik. Tadi yang saya bilang, mudah-mudahan sedikit kalimat saya, tapi bisa diterjemahkan secara dalam. Semoga Allah beri saya kekuatan untuk ngebenerin diri saya sendiri kalau saya punya salah. Dan semoga Allah juga memberi kekuatan buat istri saya kalau memang harus ada yang berubah dari beliau. Kabar retaknya rumah tangga Ustadz Zaki Mirza dan Sinta Tanjung memang bukan kali saja terdengar. Pasalnya pada akhir tahun lalu, Ustadz yang kerap di Sapa Bangjek ini sempat diberitakan melakukan praktek poligami. Hingga isu perselingkuhan dengan mantan istri Farhad Abbas Regina. Hal ini bermula ketika Regina yang sering mengikuti acara dakwa bersama Zaki. Bahkan kabar ini semakin memanas dengan munculnya kabar melalui sebuah broadcast yang menyebutkan bahwa Sinta siap menggugat cerai akibat masalah ini. Namun kala itu wanita yang kerap di Sapa Tata ini mengaku bila rumah tangganya masih berjalan harmonis. selingkuh sama istrinya Zaki Mirza selingkuh sama Reginanya Farhad, blablabla segala macam sama istri bakal ajukan gugatan cerai ke PA Depok. Ini sama sekali tidak ada. Ya. Saya akan berbicara dengan bukti bahwa apa yang disampaikan di broadcast messenger ini itu semua bohong. itu semua fitnah. Mbak Regina bareng dua temennya. Jadi mereka bertiga, asistennya sama Mbak Regina bertiga, kami bertiga. Jadi saat itu yang datang di Hotel Salak bukan saya berdua. Sekali lagi, tidak berdua, kita berenam. Saya disini mau mengklarifikasi tentang katanya isu bahwa suami saya berpoligami. Dan saya tegaskan disini insya Allah Alhamdulillah sampai saat ini suami saya istrinya hanya saya. Dan tentang teh inak atau siapun tidak ada yang terlibat dalam rumah tangga saya. Rumah tangga saya dengan suami saya baik-baik aja. Masih satu ranjang. Kalau pisah ranjang kalau lagi di luar kota aja. Tapi kalau sekarang Alhamdulillah ya tadi juga pagi masih berangkat dari rumah. Kita memang turut sedih juga yang biasa kalau ada rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang memang akhirnya ingin bercerai. Ya seperti yang Ustaz juga katakan gitu. Tidak ada juga orang yang ingin bercerai. Dan ini memang prosesnya pasti panjang gak mudah. Ini semua pasti berat dilewati oleh dua belah pihak ya. Baik Ustaz Zaki Mirza maupun dari Sita Tanjung ini. Tapi ya mudah-mudahan ini bulan sisi Ramadan keduanya bisa introspeksi diri. Bisa mendapatkan hidayah. Bisa memutuskan yang terbaik. Dan akhirnya mereka berdua mungkin saya bisa menuju kembali. kita berharap yang terbaik ya peminta. Amin. Dan selanjutnya ini masih dari ruang sidang dimana ada Bank Ipul dituntut 7 tahun penjara dan juga denda 100 juta rupiah. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bank Ipul? Berita yang akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!